Halo semua, balik lagi di Bangbong Review, kali ini bersama Bapak Bagas ya Bapak Bagas, gokil Lama tak terlihat ya Bapak Bagas ya Tapi tiap rabu kesini kok Setiap rabu ya Oke, kita kedatangan binatang baru nih Buas berarti nih Buas Skow 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 Lo gak liat disini Waduh, gokil Menyala ya Menyala Skow menyala disini ya Jadi Bangbong Musik Bekasi adalah dealer resminya Skow Oke, dan ini ada produk terbaru dari Skow Skow Skow, lo bilangnya apa ini nih? Kalau lo baca kayak gini nih Dari yang bilang Skow sih Ada yang bilang Skow Skow SQOE 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 Apapun itulah ya Apapun itulah yang penting beli Jadi buat teman-teman yang kesini bang beli SQOE Juga gak apa-apa SQOE Gitu gak apa-apa yang penting beli intinya Pokoknya langsung ngerti lah Iya langsung ngerti Kita ya Kita mengerti lah apa mau anda lah Skow 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 Apa aja Oke ini ada Skow GM ya Ini baru mendarat nih bro Offset Offset series ini based on Jazzmaster ya katanya Jazzmaster ada dua seri atau dua pilihan nih Yang satu pickup P90 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 ya Yang satu humbucker Jadi dua-duanya itu sama Cuma beda di pickupnya doang Oke berarti material semua sama nih ya Semua sama Mungkin ada yang maple dan ada yang rosewood Kurang lebih seperti itu Dan pilihan warnanya pun sama Sama Berarti yang humbucker sama pinah itu sama warnanya Iya Jadi misalnya teman-teman Bang gua suka banget nih yang warna ini Tapi gua suka banget ya P90 Ada juga tuh disitu tuh Wih berjajar rapi ya Iya kan itu P90 nya warnanya kayak gini kan Oh iya Ini ada yang P90 ada yang Humbucker Bedanya apa sih Mungkin banyak yang tanya ya Bedanya apa sih sound antara P90 dan humbucker Ya kita langsung bikinin aja disini ya Oke materialnya Kayu dipakai poplar Poplar Jadi untuk yang P90 dan humbucker sama-sama poplar Necknya udah roasted maple Roasted maple Ini juga ini ya Yang lu pegang ini Walaupun dengan fingerboard Roastwood Tapi dia tetep roasted maple belakang Iya roasted maple semuanya Lihat disini Oke Terus ini menarik kan nih Dia kayak pakai Bridgenya pakai kayak strut ya Iya Dari belakangnya kelihatan kan Ada gini ada kayak strut Berarti bisa Muen-muen gitu ya Ada wami nya ya Wami Oke Oke Langsung aja yuk Kita gas kan dan harganya Harganya nih Berapa nih? Harganya 3.250.000 Brand new atau baru Udah free gig bag Dapet kabel Dapet Strap juga kalo gak salah sih Skow ini sekarang Berarti paket lengkap ya Paket lengkap lo beli ini langsung Tere Kokil udah Oke langsung aja kita review Gue pakai Valetone GP200LT ya Ini preset bawaan Valetone saja Ini Vintage OD Iya ini preset Kesukaan gue sih Akhir-akhir ini ya Gue lagi suka banget pakai Vintage OD ini Dia ada Break up dikit ya Iya jadi cleannya agak break up Yuk langsung aja guys Kas Oke kita coba dari pick up neck Oke Nah tata tadi guys Pick up Kan orang-orang pada tau Single coil Humbucker P90 itu kayak gimana sih Jadi P90 itu Pertengahan Pertengahan ya Antara single coil Sama Humbucker Jadi tengah-tengah nih Oh jadi dia gak setipis Single coil Tapi gak setebal Humbucker Oh tengah-tengahnya ya Jadi ibaratnya kayak single coil Tapi dia fat Single coil Tapi lebih fat Dan gainnya lebih gede Gainnya lebih gede ya Nah jadi ada juga yang namanya Mini Humbucker Nah Nah kalau Mini Humbucker juga tengah-tengah Tapi dia mini nya dari Humbucker Iya Nah jadi ada perbedaan nih P90 dan Mini Humbucker nih Kalau P90 itu lebih mendekati single coil Tapi lebih tebal dikit Nah kalau Mini Humbucker Lebih mendekati Humbucker Tapi lebih tipis dikit Unik ya Jadi dia lebih Ada glazy-glazy nya Oh iya Agak unik ya gitar ya Kalau semakin kita bedas Semakin banyak Keunikan-keunikan yang terjadi Oke langsung aja sekarang Pick apa nih? Middle Middle nya ya Coba digas Coba langsung Terima kasih exaggerat Egip Ntarik sih middlenya Ntarik ya Asalnya Asalnya Oke sekarang bridge-nya guys Langsung gaskan Oke Kita udah nyobain Clear-nya Menurut lo gimana? Oke Untuk harga segini ya 3 juta ya 250 ribu aman banget lah ya Aman Yuk langsung kita kasih Sound gahartnya Langsung aja gahart Terus kita mau cobain ya Ambacker Jadi kita mau tau perbedaan Ambacker Dan P90 itu seperti apa ya Oke Mungkin gue kasih Ini aja Dan P90 Dan P90 Oke, gaharnya masih ketemu ya? Iya, masih ketemu Nah, kita mau cobain humbuckernya Humbuckernya kayak gimana nih? Tadi P90-nya, kita sekarang mau cobain yang humbucker Oke, jadi untuk yang humbuckernya pakai ini ya Maple, roasted maple Berarti semuanya ya ini ya Dia sambungan apa? One piece sih? Oh, sambungan ya? Sambungan sih, kelihatan Sambungan ya, jadi two piece ya Ada maple neck dan fingerboardnya maple ya? Maple Oke, jadi Apa bedanya humbucker dan P90? Kita langsung aja cobain di sini Kita mau clean dulu ya Singkat, padat, jelas aja guys ya Ini neck ya Oh, tebal Jelas di tebal ya Oke, fiddle ya Mister Bogas Bridge Bridge Langsung ke sound ga hardnya ya Oke Nah, gini-gini Biar semakin menarik nih Kita bedah satu-satu Kalau clean soundnya Clean soundnya Nah, jadi lu lebih suka yang P90 atau yang humbucker nih? Gue kagetnya, gue kan lebih suka single coil biasanya Oke Tapi gue lebih suka ini Cleannya ya? Clean, dia ada low-nya Oh, jadi cleannya Jadi cleannya ga terlalu Gahar-gahar-gahar banget ya cleannya ya? Ga terlalu yang bright banget dia Masih dapet Masih dapet Mainin Cleannya masih enak ya? Coba Coba di strumming Mister Bogas Nah, untuk lead lead masih enak nih ya? Tapi kalau pas strumming agak lebih gimana ya? Iya, kalau strumming lebih enak ini Nah, kalau cari yang clean Clean Mainin banyak clean Ini lebih tetap sedap ya? Tapi kalau sound gahar-nya Ini sih Ini yang lebih gahar Lebih gokil Lebih Eh ya ini Lebih penuh ya Full ya Lebih Punchnya Lebih nampol ya Jadi Ku ini memberikan pilihan buat temen-temen Kalau lu yang biasanya Ah, bang apa itu clean sound? Wow, jengjet mania Langsung aja hajar ini berarti ya? Anti sound clean Ya, lu hajar ini Kalau yang cari clean Tapi pengen yang lebih agak tebal Daripada clean strut Atau tele pada umumnya Nah, lu bisa sikap P90 ini Ini menarik juga ya? Iya sih, begitu di strumming baru dia Iya Nah, coba-coba strumming 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 yang ini Tadi kan kita belum Enggak nyobain strumming ya? Nah, kalau ini strummingnya Tadi temen-temen denger ya? Ya, oke gitu Bukannya bilang enggak gitu Tapi kayaknya Lebih menarik Lebih menarik Kayaknya seperti yang Gini ini ya? Iya kan? Iya enggak? Kalau pakai lead Enggak trofletan ya? Iya Strumming aja Jadi itu alasan Kenapa Kita buka toko gitar Kenapa toko? Karena banyak pilihan Banyak pilihan Jadi Bang, gue suka Kalau mau strumming yang ini Ya, lo beli yang ini Tapi gue pengen Kalau overdrive itu gahar Nah, lo beli dua-duanya Udah Gak usah bingung Oke, jadi kesimpulannya gimana Mr. Bagas Untuk Sko Sko ini Enak Dari Apa namanya Dari Sound ya? Iya Soalnya tadi lo bilang Jadi kalau pengen yang clean-clean ya Nah, itu juara ya P90 ya P90 Buat galak-galak Ini Galak-galak ini Nah, oke Jadi Buat teman-teman yang mau nyari gitar Sko Ini brand new atau baru ya Bisa dapetin langsung di Bangbong Musik Bekasi Adalah dealer resminya Sko Sko Langsung aja chat di Instagramnya Dan terima kasih telah menonton Kita mau demoin Apa lagi yang ada di Bangbong Apalagi Vena Vena terus Luosan lah Yang lain lah ya Sko aja lah Sko aja ya Tinggal komen aja di bawah ini Sebisa mungkin nanti kita bikinin Atau apa aja Misalnya pengen request gitu Bang, review ini dong Yang penting yang ada di sini ya Ada di sini Solo King ada juga kan ya Solo King ada Kita ada Solo King Ada PRS Kinex Solo King kali ya Iya Ada Bagus juga ada Bagus Bagus ada Ini bukan Bagus ya Bukan ini Sko ya Sko tele juga ada Nah disitu ada bagus juga tuh Ini bagusnya yang putih nih Oh iya Pokoknya tinggal komen aja Kalau ada di sini Ya kita demoin Kalau gak ada ya Mau gimana Oke Sko juga ada yang tele juga nih Iya Sko ada tele Ada strut Banyak Ini Lengkap Kita dealer resmi Sko men Semua jenis Sko ada semua di sini Jadi yang nyari Sko model apapun Ada ada di sini Oke Thank you teman-teman Tengah